Saudara buruh dan mahasiswa beruncuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Buruh dan mahasiswa kembali menolak kenaikan harga BPM bersubsidi. Penguncuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dan sejumlah organisasi buruh meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BPM subsidi. Penguncuk rasa menilai kenaikan harga BPM berdampak pada kenaikan harga kebutuhan lainnya. Penguncuk rasa meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan harga BPM karena dinilai merugikan masyarakat miskin. Demo menolak kenaikan harga BPM terus berlangsung sejak harganya naik awal September lalu. ...dan berkonflik melalui tidak kunjung ditelesaikan tahun-tahun semuanya. Untuk tugas dari RPR adalah memeriksa pertanggungjawaban Presiden Eropremium. Selama masa kami justru tidak membuat produksi undang-undang kita kerja dan ragam undang-undang lainnya yang bersempat antirakyat. Untuk itulah, tetapi kita ingin mengingatkan khususnya taruh dan gerakan reforma antarik-antarik ketatapan RPR nomor 9 tahun 2021 yang memandalkan 6 agenda pembangsa tidak punya tanah dan berkonflik melalui tidak kunjung ditelesaikan tahun-tahun semuanya. Untuk tugas dari RPR adalah memeriksa... Kita ke informasi lainnya, Saudara. Sebuah... Sebuah... ...